Di lini depan kita punya Luis Bryan, di lini belakang kita punya Emil Audero. Kita lanjut lagi di Liga, di mana kali ini kita bertemu dengan tim papan atas lainnya Norwich City, yang lagi berjuang juga untuk tetap bertahan di zona playoff. Sementara Jong Indo juga masih harus berjuang untuk dapat mengejar poin dari Brentford untuk menjadi juara Liga. Dari line-up terlihat ada satu perubahan yang dilakukan oleh Sinteyong, di mana urat Mangun yang protes dan curhat ke Piers Morgan di part sebelumnya, kali ini dimainkan menjadi starting line-up oleh Sinteyong di sayap kiri. Sementara Osterwolde yang biasa mengisi posisi tersebut harus digeser ke sayap kanan menggantikan Miliano Jonathan. Sementara itu berikut adalah line-up mewah milik Norwich City. Di posisi penjaga gawang ada keeper spesialis penalti yakni tim Krul, di posisi tengah ada Joe Sergan, Amin Yunes dan juga El Yunusi, dan di lini depan ada Dante Fanzer. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai pertandingannya, di mana di babak pertama Norwich City lebih banyak mengambil inisiatif serangan. Pada menit 19 pun mereka langsung mengancam Gawang Jong Indo, namun untungnya serangan pertama mereka masih dapat digagalkan oleh keeper kita Emil Audero. Namun gak berhenti di situ aja, 1 menit kemudian tepatnya di menit 20, Norwich City kembali mendapatkan peluang emas untuk dapat mencetak gol ke Gawang Jong Indo melalui titik putih, setelah Mesh Hilgers menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Untungnya sama seperti peluang pertama yang mereka dapatkan tadi, peluang melalui titik putih ini pun berhasil digagalkan oleh keeper kita Emil Audero yang udah bermain sangat gemilang di awal babak pertama ini. Menyambut permainan gemilang Emil Audero di lini pertahanan, di menit 32, Louis Bryan pun menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol pertama Jong Indo di pertandingan ini, yang ini melalui sundulan memanfaatkan crossing dari Osterwalde di sayap kanan. Pada akhirnya Jong Indo pun keluar menjadi tim pertama yang berhasil mencetak gol di pertandingan ini. Norwich City pun gak tinggal diam, di menit 37 mereka mencoba membobol Gawang Kita kembali. Tapi untungnya untuk ketiga kalinya peluang mereka masih dapat digagalkan oleh Emil Audero. Wah kayaknya Emil Audero muliadi di pertandingan ini terlalu GG nih guys bagi Norwich City. Di sisi lain, para pemain Jong Indo di lini depan juga gak butuh banyak peluang untuk dapat mencetak gol. Alhasil sebelum turun minum, Jairo Ridwold berhasil mencetak satu gol lagi untuk menutup babak pertama dengan skor 2-0. Nah ketinggalan 2-0 di babak pertama membuat mental pemain Norwich City drop di babak kedua. Akhirnya di menit 54, Jong Indo mampu menambah satu gol lagi melalui sundulan dari Osterwalde. Skor pun semakin menjauh di angka 3-0. Kepanikan Norwich City karena ketinggalan pun terus dimanfaatkan oleh Jong Indo. Dimana di menit 63, Jairo Ridwold mampu mencetak gol keduanya di pertandingan ini sekaligus semakin memperlebar keunggulan Jong Indo atas Norwich City menjadi 4-0. Di satu sisi, Norwich City yang masih terus berusaha untuk dapat mencetak setidaknya satu gol di pertandingan ini tampaknya masih sangat kesulitan untuk membobol Gawang Emil Audero. Bahkan peluang di saat Gawang udah kosong kayak gini aja ujung-ujungnya masih dapat digagalkan oleh Emil Audero. Wah kayaknya Emil Audero lagi ngincar mendapatkan clean seat keempatnya di musim ini nih guys. Di menit 66, Sinteyong pun berani melakukan pergantian pemain. Julian Sanders, Jai Isas, dan juga Masimo Luongo pun dimasukkan. Dan pergantian pemain tersebut pun langsung memberikan dampak. Setelah di menit 71 dengan sangat baik, Masimo Luongo mampu memberikan umpan matang kepada Milyon Manhoof untuk dapat turut mencetak gol di pertandingan ini sekaligus untuk merubah kedudukan menjadi 5-0 bagi Jong Indo. Tapi mimpi buruk masih jauh dari kata selesai bagi Norwich di pertandingan ini. Karena di menit 76, Osser Waldo juga mampu mencetak gol keduanya di pertandingan ini sekaligus untuk memperlebar keunggulan Jong Indo menjadi 6-0 atas Norwich City. Lini depan semakin menggila, Emil Audero di lini belakang semakin membuat Norwich City jadi gila. Nih kalian lihat aja sendiri, peluang satu lawan satu kayak gini pun masih dapat digagalkan oleh Emil Audero. Wah gokil banget nih guys Emil Audero di pertandingan ini. Sayangnya usaha Emil Audero untuk mendapatkan clean sheet di pertandingan ini harus pupus di menit 85. Karena berkat usaha terus-menerus yang dilakukan oleh Norwich City, pada akhirnya mereka berhasil juga membobol gawang Emil Audero. Skor pun berubah menjadi 6-1. Tapi alih-alih menambah gol lagi, 2 menit sebelum pertandingan selesai, Jong Indo justru berhasil membobol gawang Norwich City lagi. Kali ini melalui Julian Sanders yang berhasil menjadi super sub dengan sundulannya. Pada akhirnya pertandingan pun berakhir dengan skor 1-7 bagi kemenangan Jong Indo. Namun sayangnya kemenangan ini nampaknya kurang berarti karena lagi-lagi kita gagal dapet clean sheet. Bahkan di luar dugaan yang mendapat man of the match justru Calvin Verdong yang udah memberikan 1 asis, disusul oleh Osterwold dengan 2 golnya barulah Emil Audero. Tapi yang terpenting dengan kemenangan ini kita masih bisa terus membutuhi Brentford di puncak dengan selisih 4 poin aja. Wah ini mah Brentford kepleset sedikit bisa langsung kita susul nih guys. By the way ada informasi yang bilang Luka Evering bermain dengan cukup baik di klub barunya nih guys. Wah nanti kalau perkembangannya bagus bisa kita rekrut balik lagi ke Jong Indo nih kalau gini ceritanya. Wah in Wah in Wah in Ah! 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!